Dan untuk mengulas lebih dalam terkait dengan sidang perdana Ferdi, Sambo, dan tiga tersangka lainnya pada hari ini dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan Obstruction of Justice atau Perintangan Penyidikan telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad. Selamat pagi Pak. Suparji. Oke, Pak Suparji terima kasih sudah bergabung dengan kita pagi ini. Pak Suparji langsung saja, sebelum kita mengulas bagaimana kemudian dakwaan nanti yang akan dibacakan, apa catatan Anda secara makro dulu terhadap sidang perdana kali ini? Ya, catatan saya yang umum adalah kita apresiasi ya, jaksa penuntut umum yang telah melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Saya kira sebuah kinerja yang baik ya, tanpa perlu waktu yang lama setelah pelimpahan tahap satu, pelimpahan tahap kedua, langsung kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Dan yang kedua tentunya kita juga perlu apresiasi kepada pengadilan negeri yang telah secepatnya itu menyidangkan perkara ini. Nah, pada sisi yang lain tentunya kita memberikan catatan bahwa persidangan ini menjadi sebuah jawaban atas berbagai pertanyaan yang mengemuka sebelumnya. Yang diawati dengan adanya rekayasa kasus, tetapi kemudian menjadi terbongkar, hadirnya sebuah kenyataan-kenyataan yang bisa dipercaya secara rasional, yang membatahkan pernyataan-pernyataan yang tidak logis, pernyataan-pernyataan yang tidak rasional. Namun pada sisi yang lain adalah masih mengundang banyak misteri, masih banyak pertanyaan karena berkaitan dengan misalnya bantah antara satu dengan yang lain. Misalnya yang terakhir mengatakan bahwa perintahnya adalah hajar, perintahnya bukan tembak, dan sebagainya. Saya kira adalah sebuah catatan umum yang menarik, di mana ini nanti akan menjadi terang-menerang terhadap sebuah peristiwa fakta yang sebenarnya melalui persidangan nanti. Nah, yang lain juga menarik adalah tentang motif yang masih dipertanyakan berkaitan dengan pelecehan seksual, tetapi kemudian dalam proses rekonstruksi tidak terungkap, ya. Terus pada sisi yang lain tentang bagaimana perencanaan pembunuhan ini, bagaimana persiapannya, apakah kemudian 340-nya terpenuhi atau tidak. Nah, ini adalah catatan-catatan yang mengawali proses persidangan ini, dan harapannya adalah bahwa CAKSA mampu menghadirkan kenyataan-kenyataan berdasarkan alat bukti. Oke, baik. Pak Suparji, kita tahan dulu. Kita saksikan ini adalah Ferdi Sambo sudah memasuki gedung PN Jakarta Selatan, yang kemudian didampingi oleh sejumlah petugas dari Kejaksaan. Apakah kemudian ini nanti akan menjelang mulainya persidangan pagi ini? Ini kita lihat Ferdi Sambo baru saja turun dan sekarang memasuki sebuah ruangan begitu ya, dan didampingi oleh sejumlah petugas untuk kemudian nanti akan kita jelang persidangan pada pukul 10 jika berjalan sesuai dengan skenario yang sudah direncanakan. Ini di ruang transit begitu untuk kemudian melakukan sejumlah persiapan sebelum persidangan dimulai nanti. Bagaimana general yang kemudian memiliki otoritas yang sangat-sangat tinggi dalam proses penegak? Pak Suparji, masih dengan kita ya? Masih, masih, nyambung. Oke Pak Suparji, bagaimana kemudian Anda melihat manuver-manuver yang tadi Anda sampaikan? Beberapa hari sebelum persidangan ini, kuasa hukum menyatakan bahwa ada instruksi bukan menembak begitu ya, tapi menghajar. Ini apa yang menjadi sorotan terhadap manuver-manuver ini? Ya, manuver atau kemudian hak ingkar ya, atau kemudian membantah itu adalah hak yang bersangkutan sebagai upaya untuk kemudian membangun opini sehingga berharap nanti bisa meringankan ya. Karena tentunya kalau memang dia terbukti, mengakui ya, perintah untuk menembak, tentunya ini adalah sesatu yang sangat memberatkan. Tetapi itu tentunya akan terbantah dalam proses persidangan nanti. Ya, artinya apa? Kalau seandainya dia memang membantah, seandainya mengingkari, itu ya boleh-boleh saja, tetapi kan itu kan bukan yang utama dalam proses penilaian tentang fakta yang sebenarnya. Kalau kita lihat konstruksi dari alat bukti Tuhab itu, keterangan terhadap itu kan paling akhir ya, yang artinya akan bisa dikalahkan dengan alat bukti-alat bukti yang lain. Disitulah jaksa nanti tumpuk untuk bisa membuktikan, menghadirkan ya, tentang fakta-fakta material yang sebenarnya. Jadi ini manuver, bantahan, sebagai upaya untuk mungkin membangun keringanan, meringankan-meringankan nanti. Tetapi sekali lagi, kembali nanti di dalam persidangan lah yang akan bicara. Fakta persidangan lah yang bicara, dan barang bukti dan alat bukti lah yang akan bicara. Bukan pernyataan-pernyataan ya. Ibaratnya, ketika di dalam sebuah pemeriksaan keadilan, itu mulut sebetulnya akan dikunci. Tetapi kemudian bagaimana, bagaimana barang bukti dan alat bukti yang tidak direkayasa, itulah yang akan menjadi penilaian. Seberapa kuat dia membantah, akan bisa dibantahkan seandainya yang bersangkutan kemudian tidak bisa membantah tentang fakta-fakta itu. Jadi sekali lagi, menurut saya, itu boleh-boleh saja dibantah. Boleh-boleh saja, dan hak mereka, tetapi sekali lagi, semuanya akan kembali kepada alat bukti yang dihadirkan oleh-oleh-oleh jaksa nanti, Mas. Oke. Pak Suparji, ini kan pertaruhan hukum sekali ya. Artinya kemudian dinilai independen dan juga transparan proses persidangan seperti ini. Sampai juga komisi kejaksaan turut dihadirkan untuk mengawasi jalannya persidangan. Apa yang Anda lihat dari skenario seperti ini? Ini adalah sebuah perkara yang simpel kan, karena ada nyawa yang melayang lah gitu, ada orang yang tewas. Tetapi kemudian ini menjadi kompleks karena adanya rekayasa kasus, kemudian melibatkan banyak orang, dan kemudian barang buktinya dihilangkan atau kemudian akhirnya dikenakan obstruction of justice. Jadi kompleksitas perkara ini karena adanya upaya-upaya untuk mengingkarif fakta, menghilangkan barang bukti atau alat bukti. Oleh karenanya, kita apresiasi ya pihak-pihak yang terkait dalam proses menghadirkan keadilan melalui pengadilan, itu terlibat secara aktif. Ya, mulai dari Komisi Kejaksaan. Tentunya berharap melalui adanya kehadilan Komisi Kejaksaan itu menggaransi bahwa kejaksaan akan profesional. Kejaksaan akan berintegritas, kejaksaan akan independen, sebagaimana yang disampaikan oleh Jampidum. Jadi sekali lagi, hadirnya Komisi Kejaksaan adalah untuk memastikan, mengawal dan memandu bagaimana jaksa bertindak secara profesional. Independen, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang dalam proses persidangan nanti. Pada sisi lain juga, tentunya kita berharap juga Komisi Judisial juga hadir. Sehingga nanti tidak ada keraguan lagi tentang independensi, tentang kredibilitas oleh hakim. Nah, pada sisi lain juga publik, masyarakat, akademisi, kemudian para pegiat, penegak hukum, kemudian media masa dan sebagainya juga perlu hadir. Dengan demikian, ini tidak ada keraguan lagi atas kebenaran fakta nanti. Demikian pula LPSK. LPSK jangan kendor untuk melindungi para saksi. Sehingga nanti saksi dan korban itu tidak ada ketakutan, tidak ada paksaan, tidak ada rekayasa. Jadi harus hadir senyata-nyatanya tentang hadiran LPSK. Demikian pula misalnya Komnas HAM perlu juga mengawal kasus ini supaya tidak ada pelanggaran HAM di dalam proses persidangan dan lain sebagainya. Karena ini adalah sebuah pertaruhan keadilan. Pertaruhan untuk mengungkap kebenaran. Sehingga nanti akan menjadi jurus prudensi yang menarik, yang kemudian akurat putusannya, yang pada dasarnya itu akan menjadi tatatan penting dalam proses penegakan hukum. Menunjukkan siapapun di depan hukum adalah sama. Dan nanti tidak ada keraguan lagi, tidak ada ketakutan lagi untuk mengproses hukum kalau ada siapapun. Kita ingatlah bagaimana dulu kasus pembunuhan ya. Sekali lagi contoh yang paling misterius ya, yang sampai sekarang juga masih belum terjawab adalah kopi Sianida Mirna pada waktu itu. Di mana, di mana ya waktu itu masih belum terjawab tentang pembunuhannya. Tentang bagaimana cara masukkan kopinya dan sebagainya. Kita berharap di dalam persidangan kasus ini nanti, itu akan terungkap. Bagaimana merencanakannya? Bagaimana kenyoril awalnya? Karena memang ini konstruksinya adalah pasal 340, kemudian 338 ya. Pembunuhan perencana terutama yang harus dibuktikan. Jadi, kompleksitas perkara ini karena memang menjadi atensi publik dan kemudian menyangkut banyak pihak dan juga ada keterlibatan secara nyata penegak hukum yang di mana di awal juga memang sudah ada pengakuan, tapi di kemudian hari ya ada pengingkaran tentang motif, tentang perintahnya tadi itu. Demikian Pak. Pak Suparji, kalau melihat komposisi hakim yang akan menyidangkan perkara ini, Anda menilainya bagaimana? Karena di sisi lain kita tahu bahwa kemudian ada kekhawatiran dari publik, ada intervensi khususnya dari eksternal begitu ya. Karena yang disidangkan ini juga adalah orang atau pihak yang cukup punya kuasa begitu di sebuah institusi Polri saat itu. Ya, kekhawatiran itu wajar dengan asumsi tadi itu. Adanya penegak hukum sebelumnya dan jabatan juga yang sangat prestisius. Tetapi menurut saya, dalam konteks yang semakin transparan sekarang ini ya, di mana publik juga bisa mengawasi secara nyata, saya kira kekhawatiran itu tidak perlu terjadi lagi. Karena mau bagaimana kan itu, mau bagaimana. Kekhawatiran misalnya hakim akan mengambil putusan yang ringan ya, kekhawatiran misalnya kemudian hakim tidak independen, maka ini kan bisa diatasi, bisa diatasi bagaimana tentang barang bukti, tentang alat bukti. Ketika memang nanti caksa mampu menghadirkan adanya barang bukti dan alat bukti ya, ya tentang kaitannya dengan pembunuhan berencana, maka tentunya hakim harus mengamini, harus mendukung tentang itu. Tetapi sekali lagi, bahwa kalau seandainya itu tidak terbukti, tentunya hakim juga tidak bisa memaksakan. Jadi pada satu sisi adalah, sangat tergantung caksa untuk menghadirkan ya, menghadirkan fakta, menghadirkan alat-alat bukti, dan mengungkap tentang bagaimana proses pembunuhan berencana itu terjadi. Tapi ada sisi yang lain adalah, bagaimana hakim juga menggali, menggali tentang kebenaran matri, tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan di tengah hak dari terdakwa atau penasihat hukum untuk melakukan bantahan atau pembelaan. Jadi dalam hal ini adalah, bahwa jaksa yang akan berusaha membuktikan, kemudian tentunya pihak terdakwa akan berusaha untuk misalnya mendapatkan keringanan, tetapi hakimlah yang akan memberikan penilaian. Jadi menurut saya, dalam situasi yang semakin terbuka, di mana publik banyak mengawasi, dan adanya sidang terbuka untuk umum, menurut saya tidak perlu diragukan lagi kan. Perlu diragukan lagi tentang kredibilitas dari hakim nanti. Jadi kita awasi bersama, kita kritisi bersama, kita lakukan eksaminasi bersama, proses persidangan nanti, supaya memang hadir keadilan yang otentik, hadir keadilan yang sejati, bagi korban maupun bagi misalnya terdakwa. Karena tentunya hakim harus memperhatikan keadilan kedua belah pihak, dan itulah yang sebetulnya kita tunggu-tunggu bersama. Bukan berarti kita harus menghakimi, jadi hakim sekali lagi, bukan dalam konteks hakimi, tapi hakim adalah mengadili, memberikan keadilan. Jadi hakim tidak sadar untuk menghukum, tetapi yang penting adalah menelahirkan sebuah keadilan, berbesarkan kebenaran, berdasarkan fakta, dan berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi kita tunggu keadilan dari hakim, tidak sekedar menghakimi saja. Pak Suparji, bicara soal kemungkinan-kemungkinan, kita juga tentu tahu dengan manuver dan juga bantahan sanggahan yang disampaikan oleh kuasa hukum, apakah kemudian ada kemungkinan kasus ini ditutup dengan fonis hukuman terberat, pasal 340, yakni pembunuhan berencana untuk para tersangka ini, yaitu pidana hukuman mati. Anda melihatnya bagaimana? Ya, peluang itu ada. Karena pertama, itu ada dalam proses penyidikan menggunakan pasal 340, dan dalam proses dakwaan juga menggunakan 340. Nah, misalnya, tergantung nanti proses pembuktiannya. Tergantung dari proses pembuktiannya, di mana apakah unsur 340 ini terpenuhi, tentang pembunuhan berencana. Jadi, fasilitas juridis tersedia. Tetapi pada sisi yang lain, hakim tentunya juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek kemanfaatan, dan aspek hak asasi manusia. Di tengah, di tengah kemudian opini publik, bahwa hukuman mati itu selalu melenggar hak asasi manusia. Karena yang hak mencabut nyawa, dalam pandangan sebagian alis, sebagian pengamat, itu adalah hanya sang pencipta, hanya Allah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kemudian tidak menjadi, tidak menjadi hak dari hakim, untuk kemudian memberikan kematian bagi seseorang. Tetapi juga ada pandangan bahwa, bahwa yang bersangkutan adalah, telah melanggar hak asasi manusia, hak hidup. Karena dalam hal ini adalah, telah menyebabkan tewasnya, telah menyebabkan terbunuhnya seseorang, maka kemudian, karena dalam konteks melindungi HAM, ya, tadi, pada satu sisi juga telah mengambil hak hidup orang, maka pada sisi yang lain adalah, juga hak hidupnya bisa diambil. Disitulah kemudian, problematika, tentang ponis hukuman mati. Tetapi, sekali lagi, itu adalah kembali kepada, alat bukti yang hadir dalam persidangan, dan kembali kepada keyakinan dari majlis hakim, mana hukuman yang adil, mana hukuman yang bermanfaat, mana hukuman yang benar. Tetapi, sekali lagi, ada fasilitas yuridis, di mana hukuman mati itu sebagai sebuah sanksi yang mungkin dijatuhkan di dalam sebuah tindak pidana, dalam hal ini adalah pembunuhan perencana. Pak Suparji, Anda juga menyoroti tidak, soal, kan ada dua kluster begitu ya, pembunuhan berencana dan obstruction of justice begitu, dan disidangkan dalam beberapa hari, sampai hari Rabu ke depan. Apakah ini kemudian ada sorotan soal tata laksana persidangan ini, yang dilakukan oleh PN Jaxel ini, Pak Suparji? Saya kira ini pemisahan perkara antara pembunuhan berencana dengan obstruction of justice, telah menjadi kebijakan atau menjadi pilihan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ini tentunya dilakukan dengan pertimbangan, bahwa adalah proses pembuktian. Ya, proses pembuktian, yang diharapkan semuanya bisa terungkap, bukti-bukti terhadap tindak pidana tersebut. Seandainya ini digabung, maka tentunya akan ada kesulitan, ada problematika untuk proses pembuktian. Karena dalam hal obstruction of justice, pembuktiannya tentunya akan terungkap ya, akan berkaitan dengan bagaimana terjadi penghalang-halangan penyidikan. Bagaimana terjadi akan adanya perusakan berbukti ya. Jadi ini memang satu-satu upaya untuk kemudian keduanya bisa berjalan sesuai dengan harapan terang-penderangnya sebuah perkara. Maka sekiranya ini adalah digabungkan, tentunya akan menginggulkan kerumitan tersendiri. Dalam kaitan obstruction of justice, saya kira ini akan relatif ya, lebih mudah untuk kemudian dikonstruksikan, untuk dibuktikan. Ya, kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Sukparji Ahmad, tapi paling tidak kita sudah mendapatkan beberapa perspektif begitu ya, terkait dengan persidangan yang akan digelar sebentar lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Verdi Sambo CS.